Pernah gak punya teman yang kainnya? Enggak banget. Yuk dengarkan kisah berikut. Ini kisahnya. Dulu, Upemba sering bertukar pikiran dan bergaul dengan nabi. Tetapi suatu ketika ia bertemu dengan teman lamanya yang sangat membenci Rasulullah. Siapa itu? Yaitu Ubayu bin Kholaf. Temannya tersebut menghasut kukbah hingga menyebabkan kukbah berbuat kesalahan dengan mencaci maki dan meludahi muka Rasulullah. Hingga akhirnya ia termasuk golongan orang yang membenci Rasul sampai akhir hayatnya. Intinya apa teman-teman? Berteman dengan siapapun itu boleh. Tapi menjadikan seseorang sebagai teman akrab harus penuh pertimbangan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerembak daripadanya. Ada pun tukang pandai besi boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Apa yang bisa dipelajari di kisah tersebut? Tulis di komen ya!